Halo teman-teman balik lagi di channel ibu-ibu guys ya kali ini aku bakal nge-review si sekel ya temen-temen senjata baru kalian udah lihat juga mungkin di thumbnailnya ya ini senjata sekel baru ini aku mau jelasin combo yang mungkin bisa dipakai dan ya yang gimana yang menurutku ya lumayan gitu tapi ya menurut gue ini sih senjata yang nanggung ya temen-temen kata temen-temen gue juga ini senjatanya nanggung cuman yang lupa kita review aja kebetulan nih aku udah dapet ya Oh ya kalau kalian mau krap tuh ini susahnya di bahan kulitnya dia kulitnya pakai fitter steed temen-temen nah itu jadi susah buat dapetin ya karena itu unable to distribute nah ini buat senjata sekelnya temen-temen apa kategorinya sih aku kurang tahu ya di mele pun nggak ada ya sekel 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 adanya fake speed yang terakhir ya udahlah kita skip aja dulu nah disini paling kita baca buat skill-skillnya ya jadi ini tuh basic attacknya nih temen-temen nih masalahnya Scroll suka ngebuggin nih temen-temen ya mungkin nanti aku tampilin aja ya kalau misalkan udah bisa gitu skill-skillnya udah bisa di scroll maksudnya itu karena ini susah tuh jadi di di PC tuh ngescroll susah temen-temen aku udah ganti mouse juga nah ini bisa kadang bisa kadang enggak gitu nah ini buat skill tuh ngebug lagi nih kan nanti paling ku tampilin aja ya sih skillnya aku screenshot dari HP gitu nah intinya sih gini tampilan ya temen-temen kalau kalian mau baca ya silahkan bisa dijelasin cuman aku kombonya gini sih setelah aku reset dari kemarin-kemarin ya kita jadi kombonya tuh disini kita bakal ngumpulin stak ya mungkin nanti staknya aku zoom aku simpen di mana gitu ya temen-temen nah ini bisa kita lihat ya tapi syaratnya tuh harus kena musuh temen-temen ini kita cobain ke si itu ya ke si di Aligon nih temen-temen ya ini ya kita coba ini bisa kalian lihat di pojok kanan atas ya Nah kita mukul tuh itu ada satu stak tuh tuh dua 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 ya tiga empat lima enam tujuh delapan dan ini lumayan sakit sih ngeteknya tuh sembilan eh delapan nah intinya kalian harus jaga stak itu temen-temen jangan sampai habis nah jadi staknya itu harus kita kumpulin sampai ke stak lima belas bentuk setelah stak lima belas nanti bakal dapet yang namanya buff puppet master ya nih kita cobain aja dulu basic attack sampai ke lima belas nah ini temen-temen udah ya udah lima belas dia bakal dapet Puppet Master disini ya tuh Puppet Master increase damage ketika Puppet Master dan less damage then increase movement speed juga Elise ya jadi ya satu party band meningkat gitu jadi kalau stak lima belas nah terus kombonya gimana ya Nah kombonya tuh kita nggak pakai basic attack basic attack tuh 15 itu enggak temen-temen kita pakaiin skill 1 skill 2 sama skill 3 nya jadi kombonya gini karena skill 1 pun itu nambah stak temen-temennya kita lihat ya ini kita pakai skill 1 nih Iya elah nah cuman gitu jeleknya itu bisa kekenok temen-temen jadi susah makanya ya kita pakai skill 1 dulu aja ini skill 1 nya gini doang temen-temen nah tuh itu nambah stak langsung 7 ya buat skill 1 nya terus skill 2 nya gimana nah skill 2 nya itu nguncup temen-temen ya gini nah kalau ke hit langsung lepas nanti bola-bolanya jadi banyak gitu temen-temen ya ini kita cobain tahan terus enggak dilepas gitu ya nah gini segini tuh kan cuman 3 ya coba kalau kita bisa dapet serangan waktu kita ngetahannya dia bakal jadi banyak bola-bola itu jadi lebih sakit gitu ntar kita tunggu dia nyerang nah nah udah nyerang tuh kan jadi lima ya bolanya tadi temen-temen jadi usahain kalau itu sih harus musuhnya harus nyerang ya kalau nggak nyerang nggak bisa ke trigger gitu temen-temen kita cobain lagi sekali lagi ya nih puncup ke lepasin 25 nah gitu temen-temen itu buat skill 2 nya ya Nah buat skill 2 tuh dia nggak nambah stak cuman itu lumayan sakit demiknya ya Nah jadi buat skill 3 sekarang skill 3 nya kayak gimana skill 3 nya gini aja sih slide kedepan langsung ke atas nah bisa dibilang itu ultinya sih ya teman-teman dia nambah stak sampai 12 ya bisa dilihat tuh nah jadi kombonya gimana temen-temen gitu ya nih combo versi aku ya kalau kalian mungkin ada yang lebih bagus dan lebih efisien bisa di info aja jadi intinya kita tuh pertahanin stak 15 nya itu bukan stak 15 sih bahwa Puppet Master nya itu terus-menerus ya temen-temen jangan sampai kereset gitu nih kita coba kombo ya kita pertama kalau bisa pakai basic attack aja dulu gitu ya Nah terus skill 1 gitu kita tuh kan dia nambah stak ya tuh nah ini kuncup misalkan nah kalau 12 hajar aja temen-temen nah usahain ketika ada Puppet Master tuh kita ulti gitu ya Nah kayak gitu tuh temen-temen jadi ketika Puppet Master yang masih ada udah kita ulti kita ulti jadi usahain si babnya tuh nggak kereset gitu nah gitu tuh nah itu kan kereset ya tadi sempet kereset sebentar nah ini kalau nggak kereset gini kalian basic attack basic attack aja kalau misalkan kenok mah soalnya gimana deh ya nih kalau misalkan udah 10 lebih bisa dirangsung nanti Puppet Master yang ngisi lagi kalau misalkan kenok bisa basic attack basic attack aja buat mempertahani staknya intinya gitu nah ketika kayak gini gitu kan ya Nah itu kalau delapan kayaknya bisa ya tembus Oh delapan bisa terus kalau skill2 sih nggak bisa tuh kalau kenok skill2 susah ya temen-temen harus harus ada kita nyerang gitu cuman ya gini aja pokoknya kalau udah delapan kalau nggak salah ya di delapan bisa langsung tembus ke si Puppet Master si staknya delapan jadi ya sebisa mungkin kalian pertahanin staknya dah kalau misalkan musuhnya ya skill1 skill1 atau basic attack basic attack nah ketika ada bab si Puppet Master itu ya temen-temen kita bisa mainin pelang attack pelang attacknya itu lumayan enak sih ya Nah ini temen-temen ini kecil ya ini lumayan nih buat jadi samsak nih kita coba ya nih kita coba masukin ke Puppet Master game ini cara cepetnya temen-temen ya kalian biasanya skill2 sih kalau dia udah ngehit ya cuman nih kayaknya nggak ngehit tuh skill1 aja biar cepet nah nah udah sembilan nih kita aja langsung shredder ih gak nama gak kena dong kampret sudah kita tunggu aja sampai 15 ya nah nah ini udah dapetin ganti bisa begini temen wii 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 kayak kayak siau ya Nah kalau ganti senjata dia hilang jadi intinya dia nggak bisa ganti ganti senjata temen-temen harus dia steady ini terus gitu ya ya gitu-gitu aja sih kombonya cuman disini aku biasa pakenya sih gini temen-temennya kalau dari musuh jalan skill2 terus lepas gitu terus langsung ulti terus langsung skill1 cuman yang jadi masalah tuh disini kadang suka miss ini nggak kayak tempest tuh cuman dulu gitu aja tuh langsung kita skill3 nah kan belum dapet Puppet Master nya tuh nah di next ulti kita biasanya dapet nah dari sini juga udah dapet kita basic attack basic attack buat mempertahankan nah cuman kalau musuhnya pergi-pergian gitu susah kita pertahanin ya temen-temen harus yang stay jadi senjata tuh nanggung juga temen-temen ya bingung gitu mau dipake apa nih kalau lagi kenoksi enaknya tinggal gini-gini aja tuh buat ngepulis dah 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 udah dua belas belas gun gitu kan dapet nih Puppet Master kalau Puppet Master itu ibaratnya kita dapat damage tambahan gitu lah ya nah ini dapet lagi Apet Master pokoknya kalau dapet ada pappet master kalian pakai-pakai aja skill 1 sama skill 3 nya karena dia bakal nambah gitu gitu buat sakit terus-terusan kayak gini kan selama bapak petmaster yang masih ada ya gas-gas ae lah sain ketika kita ulti pokoknya ada bapak petmaster dah gitu intinya temen biar ini ya biar demiknya bertambah gitu biasanya sih dari berapa ya dari lima pun harusnya udah bisa sih nah bisa juga kalian pelang atek gini tuh cuman ya itu ngabisin stamina sih cuman pelang atek tuh enggak nambah stak temen-temen jadi nggak rekomendasi ya Nah ini popet master hilang kita bisa dapetin pakai cara gitu kalau udah ada popet master sih harusnya enak ya tuh itu kan udah ada tuh staknya C5 gitu nah intinya gitu-gitu aja temen-temennya buat skill-nya simple sih ini senjatanya cuman temen-temen ya enggak tahu sih buat apa dipakai grand juga kayaknya enggak se-op exp-nya dipakai pilih apalagi ya dia kalau misalkan gini pun ya dia pakai skill 3 gini maju ya red kalau musuhnya nyerang kita itu kita kenokbek temen-temen jadi ya nggak jadi skillnya enggak tahu kayak gimana gitu cuman aneh aja ya kita pakai combo aja ya kita pakai combo mempertahankan stak temen-temen nih kalau udah berapa ya tadi kan nambah 12 ya berarti minimal lima juga bisa nah lima ulti langsung dapat popet master nasib musik satu-satu bisa gitu-gitu-gitu-gitu terus air teman-temen basic attack basic attack ya skill satu lagi popet master lagi PR skill 1 siada popet masternya hajar terus hajar ulti skill 1 nah jadi bagusnya sih ketika ulti kita ke atas tadi gitu ya kita langsung pelang attack ke bawah sekalian turun jangan dipakai pelang attack terus karena itu nggak nambah ini nggak nambah apa nambah start gitu intinya gitu-gitu aja sih ya buat skill-skillnya simpel gitu temen-temen ya cuman kayak gimana ya ya gitulah intinya temen-temen oke ini udah aduh ku ganti bahasa pun sama kemarin sih waktu ganti bahasa bisa agak gampang ya scrollnya nah sekarang bisa nih temen-temen ya nah ini jadi buat basic attack-nya serangan pertama memberi kerusakan endurance tambahan saat diantar dengan hantar trap memiliki serangan tarik saat kerangkeng ambulkan susah lagi tuh di scrollnya ini emang ah gimana ya nih ya tampilin skillnya ya susah temen-temen lain nanti ku tampilin aja di versi HP gitu ya temen-temen ya pokoknya intinya ginilah temen-temen kombonya jadi kalau kalian mau simpelnya gini aja sih kalau kalian mau pakai gitu ini kayaknya si weapon ini keren ditampilan doang sih di-damage pun nanggung kayaknya gini temen-temen jadi kalian skill 2 dulu kena hit langsung lepas langsungulti Ya Langsung skill 1 basic attack basic attack basic attack basic attack basic attack basic dua lagi terus buka lagi terus ulti lagi nah disini dia udah dapet sih puppet master langsung pelang anex 줄 2016 lagi 16 lagi plakeni ini 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 terus 22 lagi kuncup buka lagi terus ini lagi, ulti lagi, lang attack lagi, nah gitu aja combo-nya ya 2, 3, 1, 2, 3, 1 cuman ya, kadang-kadang ketika kita lagi skill 3 itu, kena knockback lah, lagi skill 1 lagi gini-gini, kena knockback lah ya, ini skillnya gak anti knockback gak imun ya temen-temen, dia emang waktu ngedashnya tuh, imun sama rank damage cuman ya, kalau dipakai lawan ini sih, kurang efektivitasnya gitu ya kayak gimana gitu, kalau bisa ke knock ya, masalahnya sih dia bisa ke knock gitu temen-temen, jadi ya, susah ya, nah ini skill ini tidak dapat digunakan saat stamina kurang dari 0, jadi dia ngabisin stamina 500 ya, menghindar, berarti menghindar instant kerusakan yang dapat berhasilnya, dan menghindar instant meleset waktu cooldown, hidden light, dan earth move jika berhasil, nah jadi si hidden light sama earth move tuh, skill 1 sama skill 2 ya, bakal kereset cooldownnya gitu temen-temen, kalau berhasil gitu ya, nah jika kamu menyerap terlalu banyak, kamu akan menjadi transparan imun terhadap semua serangan jarak jauh, kayak tadi kubilang dia bakal imun dari jarak jauh, cuman disini tuh dia masih bisa ke knockback yang jadi masalah tuh temen-temen ya, nah terus mengakumulasi 16 tumpukan, dapat puppet master kayak yang tadi aku bilang, puppet master tuh memberi lebih banyak kerusakan gitu ya, jadi damagenya lebih gede, nah terus ini menghindari instant kerusakan yang datang berikutnya berikutnya banyak kamu terkena hantaman ya itulah pokoknya gitu temen-temen skill 2 ini sih ya, saat terlindungi kamu dapat mengutuk tombol lagi secara instant mengakhiri perlindungan tuh temen-temen, jumlah kerusakan yang diserang akan menentukan berapa banyak energi yang ah, apa ini bacaannya ya yang apa, bentar-bentar coba lagi, siapa tau bisa gitu ya nah ini temen-temen, jumlah kerusakan yang berhasil diserap akan menentukan berapa banyak energi yang dilepas pada akhirnya jadi kalau misalkan diserapnya banyak ya, nanti si bolanya juga jadi banyak yang ininya ya temen-temen, ini kan defaultnya 3 kalau gak salah tuh nah kalau misalkan diserapnya berhasil, kita pas kuncup kena damage itu bisa nambah lagi bola-bolanya, terus kalau buat skill 1 mah, nah ini buat skill 1 temen-temen ya, jadi saat senjata di depan dia bisa narik musuh yang gak ada stamina, stamina tuh endurance ya temen-temen, saat tanah terbakar, karena ledakan dia, jadi dia bisa ngambil musuh, nah pas gini temen-temen nah itu tuh diambil, dibantingin istilahnya gitu, cuman kalau misalkan endurance-nya udah habis ya gitu aja sih pokoknya intinya temen-temen, kombonya gitu sih ya jadi kita kuncup dulu, kena hit skill 2 langsung skill 3 air, langsung skill 1 lagi, hajar, hajar hajar, 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 hajar attack, attack, kalau misalkan kurang, tapi kalau misalkan skill 3-nya berhasil skill 2 sama skill 1-nya bakal kereset ya, cooldown-nya gitu dan skill 3 lagi ya gitu aja temen-temen, kalau dari ini ya, kalau dari penjelasan oke, temen-temen, paling segitu aja buat video review senjata si Sekel ini ya, ya ini gak tau sih menurutku nanggung sih, jadi mungkin gak akan kepake, cuman ya ini lumayan sih, buat gaya-gayaan dia cukup keren gitu ya temen-temen kayak si Venom di Spider-Man, eh Venom lagi dokter-dokter Oktopus ya temen-temen atau mungkin kayak apa gitu ya ya ini kayak dokter Oktopus copy right, anjay oke, panis gitu aja buat video kali ini kalau misalkan ada kombo yang lebih bagus bisa kalian info aja di komentar bang, itu salah bukan begini harusnya begini ya bisa dibilang aja mungkin biar aku juga lebih ngerti cara pakenya karena jujur aja ya, temen-temen sekipun tadi misalkan itu ada keterangan reset cooldown aku belum berhasil sih nge-trigger reset cooldown-nya bukan skill 2 gini terus gini ya terus skill 1 gitu terus basic 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 sampai skill 2 nya beres kita pindah lagi ke skill 3 itu pokoknya aku belum berhasil buat reset cooldown-nya cuman gak tau sih harusnya kayak gimana ya cuman ya aku masih bingung disitu gitu oke panis gitu aja buat video kali ini sampai jumpa di video-video berikutnya bye-bye jadi yang pokoknya harusnya bisa diwarnai merah jadi kayak ekor Qubi gitu atau oranye anjay